bahan-bahannya ada ikan wangi ya yang udah aku cuci udah kulumberin karim sedikit ini cuma separuhnya ya karena ikannya ini besar terus aku pakai munjoy ini munjoy sejenis asinan gitu nggak pakai juga nggak papa terus aku taburin jahe sama daun bawang untuk taburan atasnya ada kicap asin kicap ikan ya kecap untuk ikan terus ada minyak panas nanti dipanasin setelah setim selesai nah ikan ini disetim selama enam menit atau tujuh menit jangan terlalu lama-lama ya karena nanti texture dagingnya tuh nggak lunak gitu nggak lembut gitu jadi cukup enam menit atau tujuh menit aja angkat Hai nah sebelum disetim ikannya itu dilumuri sama tepung jagung sedikit tepung jagung sedikit gitu biar lembut nah ya seperti ini kepalanya juga nah pokoknya dikasih tepung jagung sedikit terus kita siapkan di piring gampang banget bawahnya yang pasti harus ditaruh sedikit gitu kan biar nggak terlalu ini sebenarnya sih nggak kayak seperti ini ya besetimnya terserah sebenarnya nyetimnya tuh harus dibalik gitu kalau yang macam kayak gini ikannya harus dibalik nah terus kita taburin muncoy ini asinan gitu ya tapi harus direndam dulu ininya kalau nggak direndam asin banget tapi enak nanti kalau udah udah ini nah kayak Hai emang kayaknya nggak bagus ya tapi memang ini ikannya harus kayak gini steamnya harus dibalik gitu udah gitu aja kita steam selama enam menit ya Hai tenteng bahan-bahannya ada udang yang yang pasti aku pakai saus tomat terus ada apa ini oncelang seledri komplet tomat paprika orange sama merah terus paham merah paham putih jahe terus ada penyedap merica gula merah sama tepung jagung buat mengentalkan ntar nah Hai seperti ini aja bahannya simple nggak ribet ya bahan-bahannya ada sejenis caisin ya kalau disini kajoy udah aku iris kecil-kecil terus ini ada ikan ikan yu gitu yang udah aku bumbuin pakai mayaw penyedap sedikit merica terus sedikit apa apa itu kecap asin juga sama tepung jagung jadinya seperti ini tapi ini nanti di harus digoreng dulu baru dibuat supnya masih dimasukkan ke sup gitu terus aku kasih jahe karena orang Cina jadi jadinya pakainya jahe terus ada tahu ya atau tahu yang lembut kayak ginian ini terus ada telur asin ini telur asin telur PP itu kan ya ini buat supnya seperti inilah style orang Cina simple dan enggak ribet yang pasti seger gitu ini kayak sejenis kita tuh kayak seperti jangan bening gitu ya kalau di kampung nah tumis Joy Sam ya ini Joy Sam yang mudah-mudah jadi enak pasti ini terus aku pakai jahe keprak bawang putih juga dikepraya terus ada penyedap ini gulam putih sama sedikit garam terus jangan lupa tambahkan minyak wijen biar wangi jadi tumisnya ibaratnya cah sayur ya seperti ini simple banget ya selamat menikmati